Mengganggu warga yang lewat sarang tawon Vespa di stasiun Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dievakuasi oleh petugas Damkar. Evakuasi berlangsung dramatis karena sarang tawon berada sangat dekat dengan kabel listrik. Tanpa alat pelindung diri, petugas pembaram kebakaran berupaya menyevakuasi sebuah sarang tawon yang menempel di atas tiang listrik di kawasan stasiun Cibadak, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas Damkar sempat mengalami kesulitan lantaran sarang tawon yang berukuran besar itu berada tepat di atas kabel listrik. Petugas pun harus ekstra hati-hati agar tidak tersengat listrik. Dengan menggunakan pembasmi serangga dan karung, sarang tawon pun akhirnya berhasil dievakuasi. Sarang tawon ini dievakuasi lantaran dikhawatirkan mengganggu warga ataupun penumpang kereta api yang ada di stasiun. Sarang tawon tersebut selanjutnya dibawa ke Mako Damkar untuk dimusnahkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AINews melaporkan.